Hingga Senin Siang sejumlah alat peraga kampanye dari dua pasang calon masih bertebaran. Spanduk, Baliho, dan stiker masih terpasang rapi di sejumlah ruas jalan dan pusat Kota Ambon. Meski mengaku tak bisa berikan sanksi, Pan Wasli Kota Ambon mengaku telah menyurati tim dari kedua pasang calon untuk membersihkan sendiri alat peraganya. Kami sudah menyurati Pino Paslon pas hari itu penutupan kampanye. Tapi kan tersedar darah mereka, kami tidak bisa memberikan sanksi karena sudah selesai kampanye kan, dan tersedar darah mereka untuk membersihkan. Tapi yang besar-besar kan mereka sudah bersihkan. Pan Wasli juga telah meminta pihak Satwa PP Kota Ambon untuk membersihkan alat peraga kampanye yang masih bertebaran, terutama di pusat kota dan jalan raya. Satwa PP menargetkan atribut kampanye akan selesai dibersihkan Senin malam. Pembersihan alat peraga kampanye seharusnya paling lambat dilakukan oleh dua tim pasangan calon minggu malam lalu. karena telah memasuki masa tenang kampanye. Bahtiar Huamua, melaporkan untuk NET.